Halo, kembali bersama Javi Jalan-Jalan kali ini gue pengen masak ayam garang asam banyak pedisi, kita lihat masak ayam garang asam itu disarankan pakai ayam kampung muda kalau bisa sih pakai ayam kampung ya biar aromanya itu mantep sebab kalau bukan ayam kampung aromanya dikhawatirkan kurang sedap ini ada cabai merah gede boleh pakai boleh enggak, ini gue lagi pakai aja beli minggu luh itu wajib biar seger, asamnya semenit dapat di daun salam gue punya yang kering kalau yang seger bagus, gue punya keringan ini bawang merah, bawang putih ini bukan takaran sebenarnya ya, cuman nih persiapan bumbunya aja, mungkin makanya enggak akan segini ini juga ada cabai rawit buat rasa pedas-pedasnya ini ada cemplungin bulut-bulut tapi gue mau iris ini daun jeruk, bisa seger, bagus ini punya gue keringan semua, ini ada serai, ada di bekuan di kulkas semua ini ada juga jahe ini semua cemplungin jadi satu belum tunggu sampai mateng, selesai sudah bagus sih masak sekarang asam itu kuahnya bening kalau kuahnya terlalu butak berarti mungkin ada yang salah mari kita masak selamat menikmati 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 nah inilah ayam garang asam alat jifu jalan-jalan sekarang kita mau cobain nih kuahnya bening kalau kuahnya butek berarti gak jadi ini kuahnya bening ya tuh kuahnya bening kita cobain sekarang benar sih nih biasa kuah bening hmm masanya rame ada asam manis asin gurih dominanya asam tom yum made in jawa cuma isinya ayam ini 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 mengulunya udah lodoh hmm gak terlalu asam lagi hmm itu jadi bomb merahnya gue iris bomb putihnya gue iris hmm hmm magus kalau yang kampung itu dia punya citar rasa sendiri ya wanginya pun juga oke yang ayamnya hmm hmm gak pake presto oh aww 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 man semi bach Oke demikian Garang semua pelanjut video nyalan Bye bye